Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya I'm Blin A, apa kabar? How are you guys? Semoga semuanya sehat-sehat aja Semoga semuanya dalam keadaan baik Dalam keadaan yang tidak ada masalah atau tidak ada sakit sedikitpun Karena pada topik kali ini kita akan ngomongin tentang Persalinan anak pertama kita, Yasin Kebetulan persalinan yang pertama kali ini Kita percayai ke Bunda Desi Jadi Blin A, Desi itu adalah seorang bidan senior Yang memang praktiknya ini di daerah Bekasi Dekat Sumarekon Mall Bekasi Nanti aku kasih disini alamatnya Atau nanti di description box below Jadi Blin A, Desi ini memang menjunjung tinggi lahiran normal Nah kalaupun memang misalnya kondisinya tidak memungkinkan Blin A, Desi akan mengarahkan ke rumah sakit untuk ditindak lebih lanjut Dan nanti beliau tetap akan mendampingi pasien tersebut Disini aku akan share pengalaman aku mulai dari aku tahu Bunda dari mana Sampai proses melahirkan sampai sekarang proses imunisasi anakku si Yasin Jadi awalnya itu aku tahu Bunda Desi dari Youtube Setiap aku lihat video-videonya aku selalu nangis Terus kayak ada suatu geteran gitu dalam hati Terus kayak yang aduh gak sabar bau punya bayi Sampai saatnya emang sih aku rada telat kesananya Aku-aku itu dan aku sangat menyesal Aku tuh datang kesana sama suami pas usia kandungan 30 minggu Aku ketemu sama beberapa bidan disana Dan aku dianjurkan untuk telepon Bunda dulu Dan tanya Bunda dulu janjian Bunda dulu kira-kira Bunda mau nerima apa enggak Kok ini kayak tes SBMPT And saya antara diterima dan tidak diterima Akhirnya aku sama suami telepon Bunda Waktu itu kayaknya Bunda lagi rada sibuk Terus kayak gak bisa ditelepon gitu Nah tapi ajaibnya Seorang Bunda Desi itu nelfon balik Walaupun beliau gak tahu kita siapa Pokoknya Bunda intinya ditelepon itu nanya usia kandungan berapa Umurnya berapa Anak keberapa Ada masalah apa enggak Nah ketika kita datang kita langsung dicek HB Dicek HB Terus dilihat juga berat badannya berapa Nah Untuk HB Kalau gak salah tuh Aku lupa deh Nanti aku cari tahu lagi deh Minimalnya berapa Kalau di bawah itu Nanti timnya Bunda akan ngasih kayak selebaran Isinya buah-buahan dan makanan-makanan apa yang harus kita makan untuk meningkatin HB kita Nah pas di konsultasi Saya kaget guys Karena dikira itu konsultasinya kayak Ya kedokter kandungan biasa gitu Itu di Bunda ini pertama kali Dia nanya dulu nih kenalan Nanyanya bukan seputar tentang kandungannya doang Rasanya kayak anaknya sendiri gitu Kayak keluarga aja Jadi biar gak ada gap antara Bunda sama pasien Nyaman satu sama lain Itu plusnya Satu Terus yang kedua Pas saat itu Bunda mulai ngecek kan Ngecek Kandungan Bunda lihat Posisi bayinya tuh udah optimal atau belum Dan ngeceknya ini pake tangan guys Ceknya tuh pake tangan Bunda itu ngejelasin Kita kalau masalah biaya Di Bunda tuh gak yang dipatokin sekian-sekian-sekian Enggak Itulah kenapa Bunda kepingin ngobrol sama kita dulu Karena Bunda mau tau kondisi kita tuh kayak gimana Terus setelah udah tau fasilitas disana apa aja Terus aku udah tau biayanya berapa Bunda nyuruh aku untuk yoga Di klinik itu ada yoga setiap Sabtu sama Minggu Aku ikut yoga dan bener Ternyata ada banyak banget ilmunya Disana dikasih tau gimana caranya kita handle diri kita Handle rasa kesakitan kita Gimana caranya supaya pikiran kita itu selalu positif Dan pas setiap yoga itu pasti ada Ada aja orang yang lagi kontraksi Kayak ya paling sejam dua jam Lahir guys Di Bunda itu aku lihat sendiri Nah akhirnya aku disuruh USG sama Bunda Pas waktu aku di USG Cairan ketuban kandunganku itu sedikit Dan aku harus minum banyak air Setelah USG Ada kabar yang kurang nyenakin Nanti ini Bunda Tim-tim bidan Itu nyemangatin lagi Kayak maksudnya udah itu mah gak apa-apa gak masalah Jadi bikin pikiran tuh gak kemana-mana Akhirnya aku disuruh USG lagi Air ketubanku meningkat sedikit Yang tadinya kurang Kalau ngasih kurang apa-apa sih Pokoknya ada tuh di kertasnya Kurang terus ningkat satu level Jadi sedikit apa gitu Kenapa air ketubanku itu bisa naik Karena aku langsung minum pristine Pristine yang botolan gitu Itu bisa satu kerdus Dua hari abis Ke kamar mandi terus Kencing terus Ya Allahurabit Setelah USG Itu di hari USG itu Kalau gak salah pas USG itu Itu tanggal 2 Januari Usia kandunganku itu Kalau gak salah udah mentok Mau 42 minggu Itu tuh sebenernya aku udah mulai sakit-sakit Sebenernya Tapi aku belum bilang Belum bilang yang gimana-gimana banget Karena aku ngerasainya masih Ya yaudah Sakitnya biasa aja gitu Ketika aku observe bunda Mudah bilang Aku pembukaan satu Aku di rumah Dan itu perut sakitnya makin intens Karena aku udah ikut yoga Aku juga browsing di internet Aku follow beberapa Account di Instagram Aku praktekin ketika Kontraksi Sampai akhirnya aku bilang Kayaknya Aku takut kenapa-kenapa Akhirnya aku dateng Ke bunda Aku inget banget Malem aku dateng Pas dicek Ternyata Udah Pembukaan Empat Wah udah seneng banget Pas waktu itu udah Ya Allah Alhamdulillah Pokoknya aku inget Apapun Nasihat bunda Yang bunda kasih ke aku Kan Aku dicampur gitu ya Dicampur sama Yang lainnya juga Dan kebetulan Temen sekamarku ini Temen sekamarku ini Kayaknya Kurang bisa nahan sakit Jadi tiap kali Tiap saat ada kontraksi Masya Allah Aku keluar Aku jalan Aku bawa squat Aku bawa jalan lagi Squat Tarik nafas Semua udah macem-macem Tuh Nah kalo misalnya aku udah Udah gak mau kayak gitu Aku ke kamar mandi Pake air hangat Disiram di punggung Tuh Ngebantu banget Akhirnya Aku dicek Sama bidan Udah pembukaan berapa ya Enem deh Kalo gak salah Itu aku lumayan cepet kok Dari enam ke pembukaan lengkap Itu lumayan cepet Nah Abis itu Pokoknya semua bidan Nengokin Termasuk bunda Bunda sampe Mau jimbo Mau jimbo Dibawain jimbo Sebelum persalinan itu Aku dimandiin sama bidan chair Dimandiin Terus Akhirnya aku masuk ke ruang persalinan Itu aku masih senyum aja Gak ada yang kayak Anu sakit Enggak Itu masih Itu senyum Senyum Seneng Happy Aku disuruh makan kurma Pas makan kurma Itu kontraksinya yang gila Sakit itu kayak mau Buang air besar gitu loh Tapi yang Buang air besar itu yang Sakit Yang Gitu Singkat cerita Yasin lahir Udah selesai Kita langsung ke kamar Kita ganti ke kamar yang VIP Pasitas di kamar itu Enak banget Nyaman banget Yang penting tuh ada Air hangat Ya Allah air hangat Masya Allah itu Enak banget Pas abis persalinan itu Aku juga dimandiin Tapi bukan sama bidan fair Bidan siapa ya Aku lupa Jujur Setelah persalinan itu Aku langsung bisa jalan guys Dengan cepat Aku bisa langsung jalan Gak tau deh itu kenapa Besoknya Setelah Setelah aku lahiran nih Hari besoknya Yasin lahir tanggal 3 Januari Hari Minggu Seninnya Senin pagi Aku pulang Nah sebelum pulang Bunda itu ngasih kayak Pembekalan-pembekalan gitu Ke kita Kayak Nanti siap-siap ya Kalian gak tidur Siap-siap kalian harus ada Terus untuk dia 24 jam Karena dia pasti kaget Dia harus sama kita terus Selalu Harus kita lihat Harus kita perlu Kayak gitu Our journey of parenting Begins Itu ceritanya guys Nah nanti setelah ini Kalian Bisa denger Opini dari Suamiku Opini dari Ibu-mertuaku Gitu So guys Kita panggilkan Our guest Muhammad Ayiman Ahmad Mustafa Ahmad Jadi gimana Pendapatmu Make your opinion About Bunda Desi Bunda Desi Dia Orang baik Ini Servis dia Bagus Bagus banget Sifat dia Ini baik Untuk belajar Sama orang Untuk Bukan belajar Untuk ngobrol Ngobrol Sama orang Dia mau tau Kamu yang orang Apa Ini Kondisi Kamu apa Kerja apa Biar sempat Dekat Tau Kip Hah Tau satu Sama lain Tau satu Sama lain Itu Bikin Saya Nyangi Bukan Nyaman Ya Bikin saya nyaman Dia Buka Quran Dua Mbak jam Di kamar Wani Oh pas Di kamar Di ruangannya Bunda Itu wangi Wangi Kalau kamu takut Harganya dia Mahal Engga It's fine To know her So fine To know her And to know her Personality Even Kita Alhamdulillah Ada Ada ya Since Udah lahiran Tapi Untuk Untuk Ini Ilumusasi Juga Ilumusasi Super easy Suka Hibis lahiran Suka 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 Kamar Bikin saya Suka Kamar Kamar Mani Adi 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 serius 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 the way you take shower it's super helpful for the woman who already get her baby in that time because it's help all of her body to feel rest to be warm to be calm because of that time we're not because of it we're not feeling that time when they get the baby but i feel the rest they get after that in the shower people who already get the wife going to get the baby too before you later on after the day of the day there are other people who can get her in the hurry we need all the family all the family together together mother what's your feeling? what's your feeling? shhh shhh first the first time I saw you after the marriage after the marriage I was so happy I was so happy we are so happy we are so happy we are so happy my God we are so happy good nice ßeal am very good I do terima kasih banyak banget yang udah nonton video ini jangan lupa klik subscribe like comment and share so buat kalian yang mau ikutin kita jangan lupa tonton terus video kita selanjutnya thank you so very much guys see you on the next video you